Pak Sutri Amrizal dan Wahyuni, warga Bidaayu Blok B Kelurahan Mangsang Seybeduk, sangat berharap anaknya Indo Putra diterima di sekolah SMP Negeri 16 yang berada dekat rumah mereka. Pak Sutri yang mengalami cacat dan kekurangan penglihatan ini, meminta bantuan tokoh masyarakat dan tokoh pemudas tempat untuk dapat menjembatani permohonan mereka kepada pihak sekolah. Beruntung pertemuan yang dimediasi oleh tokoh masyarakat Seybeduk dan pihak sekolah membuahkan hasil. Akhirnya pihak sekolah bersedia menerima putranya. Sebelumnya aku tidak dikerima, namanya tidak ada di situ. Padahal malam yang pertama. Semua kasih kita dekat sama sekolah, Pak? Iya, dekat sama sekolah. Aku sekolah SD05, tinggal aku di Piyayu ini. Oh, dekat gitu ya? Sedangkan sekolah itu di Piyayu. Di Piyayu. Nah, kenapa anakku tidak diterima? Kalau nilainya, ada ya erenda dari anakku? Diterima. Diterima. Anak kita? Anak kita tidak diterima. Sebelumnya, ia bersama dan putranya telah berulang kali mendatangi pihak sekolah dan memohon agar putranya diterima di sekolah negeri yang terdekat di rumah. Itu gimana, Pak? Ini kalau yang cat-cat itu kita akan ditimbangkan nanti. Timbangkan dalam arti kata mungkin sudah diterima atau gimana, Pak? Dari nilai dia cukup enggak, Pak? Kalau dari nilai memang dia tidak cukup. Tapi nanti kita, dari siswa miskin kita masukkan. Siswa miskin artinya dia dikasih diberi ini, Pak? Dispensasi atau gimana? Ya, dispensasi. Sementara itu, menurut Ketua Peserta Didik Baru atau PPDB SMP Negeri 16 Seibeduk mengatakan untuk zonasi dan warga kurang mampu diutamakan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!